Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Rian Mancing di trip kari ini saya akan mengetes juran capung KW dari Hamin Bird kobal ini juran juran capung KW saya mau tes buat casting disini buat casting-casting kabus dan hampalah bagaimana sensasi juran capung KW ini simak terus video saya kali ini semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua the channel opening tadi ya ini supportnya teman-teman kita akan tes juran Hamin Bird kobal yang jurannya yang mirip sekali dengan capung 662 ya apakah dia sensasinya rasanya actionnya itu sama dengan capung Mari kita tes langsung di supportnya oke juran dari Hamin Bird kobal ini memang ringan ya 15 lip dia lentur sekali makanya juran ini paling cocok untuk casting hampalah tadi saya coba buat casting gabus dia terlalu lentur untuk hookup gabus ya bahkan sering mocel jadi juran ini memang paling recommended untuk casting hampalah A mancing Oh iya dapet 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 bernat waf maka �� semuanya dapat eh ya dong saya yang belum dapat makasih hahaha hai 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 Sampir setreknya hampir alhamdulillah setrek hampir 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 alhamdulillah dapet hampir kita rilis aja masih kecil kita rilis aja kasihan dia masih kecil oke siwadi siwadi dia joran dari haminbird kobal ini sensasinya itu sama seperti memakai joran capung ya bener-bener sama dengan capung ini jorannya sangat ringan dan sangat lentur teman-teman cocok paling cocok ini buat main-main umpan 5 gram ya seperti yang saya pakai ini umpan minu 5 gram enak enak banget buat long cast teman-teman buat casting hampa lah ini paling cocok teman-teman karena dia lentur banget ya joran ini lentur banget tuh buat main umpan 5 gram 6 gram ini masih enak karena disini maklurnya dia 1-8 gram tuh buat memainkan umpan 5 gram ini enak banget apalagi ini kalau setrek hampa lah yang lumayan besar ya ukuran setengah kilo aja joran ini sensasinya luar biasa karena dia sangat lentur teman-teman joran 1-5 lip jadi menurut menurut saya ini joran cocok banget buat casting-casting hampa lah teman-teman kalau casting gabus saya rasa dia kurang kaku saya memilih yang 2-6 lip ya yang agak kaku seperti cangkek atau capung yang 702 ini terlalu lentur kalau buat casting gabus lebih recommended buat casting hampa lah seperti ini ini kalau setrek hampa lah wah sensasinya lengkungannya itu seperti narik ikan besar joran-joran yang seperti ini teman-teman yang cocok buat ultralight casting karena dia sangat ringan dia saya pasangkan dengan rail Ryobi ya Ryobi Ultra Power ukuran 500 pas banget ini PE-nya saya pakai PE 0,6 jadi lebih mudah untuk long cast karena PE-nya kecil dengan umpan-umpan ringan dia mudah sekali longkas dan untuk memainkan umpan oh oh setrek dia setrek dia Allah dan umpan oh oh setrek dia setrek dia Allah O tuh huh uh huh huh hai ah mucet Wastohi Allah hampala besar tadi sampai drag saya bunyi sayang sekali teman-teman dia udah melengkung tajam loh malah mocar ya Allah hampala itu tadi kerasa banget tarikannya aduh tadi tuh saya longkas jauh dia teman-teman lebih dari 30 meter strikenya pas disana jadi aduh kerasa banget tadi waduh real saya sudah berdering kita cek dulu hoopnya wah emang emang dia mocol kok hoopnya masih aman teman-teman kita coba lagi jurnya itu ringan jadi cocok buat ultralight casting jadi gak mudah capek kita lempar-lempar seharian pun gak mudah capek ya setrak setrak hampiri hampiri lagi curan ini spesialis hampiri kasihan dia kasihan dia nah buka sempurna kita lepas aja lagi karena dia masih hampiri selamat menikmati Eh Toman, Toman hai 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 dapat teman guys Are you good? Are you good? Lift it Are you good? Are you good? Are you good? Are you good? Nga Terima kasih telah menonton!